Assalamualaikum sahabat siadul asad apa kabar sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat Insinyur Jenderal Ferdi Sambu mengatakan jangan viralkan polisi nakar laporkan propam saja Selasa 16 November 2021 Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sempat menjadi sorotan publik karena ulah oknum anggota melakukan perbuatan melawan hukum hingga viral di media sosial Harusnya warga tidak perlu memviralkan video oknum polisi yang menyimpang di media sosial Tapi langsung laporkan saja melalui aplikasi propam presisi Sebenarnya tidak perlu upload di sosial media Tapi bisa dilaporkan langsung kepada kita melalui aplikasi propam presisi Kata kepala divisi propam Polri Irjen Ferdi Sambu saat wawancara khusus Tentunya, kata Sambu, divisi propam bakal memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap oknum polisi yang menyimpang dengan cepat Meskipun melaporkannya melalui aplikasi tersebut Kami sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses laporan itu melalui aplikasi Kita akan tindaklanjuti secara maksimal Menurut dia, maraknya oknum polisi menyimpang menjadi tantangan dan masukan bagi institusi Polri Propam, kata dia Akan mengimplementasikan program Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Yakni transformasi menuju Polri presisi dengan transformasi bidang pengawasan Terhadap kejadian-kejadian viral atau ramai di media sosial Kami komitmen bahwa ini harus kita lakukan Penegakan hukum internal Kalaupun melakukan pidana Kita akan pindanakan sampai pemberhentian kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran dan mencoreng nama institusi Propam adalah terdepan jaga citra Polri meski tak populer Sambo yang juga mantan direktur tindak pidana umum Baris Krim Polri Ini sudah hampir satu tahun menjabat sebagai kepala divisi Propam yang ditunjuk Jenderal Sigit pada November 2020 Memang, karir dia selama 26 di kepolisian itu bidang resursi Begitu diberi tugas memimpin divisi ini Sambo langsung mempelajari Dan melihat wewenang serta tanggung jawab divisi Propam Setelah dianalisa Justru Divisi Propam ini menjadi brand ambasadol Polri Karena divisi ini motonya Garda terdepan menjaga citra Polri Dan benteng terakhir pencari keadilan Artinya Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja Untuk menjaga citra Polri Divisi Propam juga menjadi benteng terakhir mencari keadilan Divisi ini sama dengan satuan kerja lain Justru harus melebihi mereka Kata Sambo Maka dari itu Sambo mengambil kebijakan Di antaranya Menarik orang-orang yang bertugas di divisi Propam Harus memiliki integritas Kompetensi Dan komitmen Serta loyalitas kepada institusi Memang Divisi ini di luar Belum populer Karena menangani pelanggaran-pelanggaran internal Tapi justru Divisi inilah paling terdepan Untuk menjaga citra Polri Dan benteng terakhir orang-orang mencari keadilan Maka kita mulai dari diri sendiri Ucapan Pikiran dan perbuatan harus melibihi polisi-polisi yang lain Harus bisa memberi contoh Ucapnya Jadi Sambo mengingatkan kepada seluruh jajaran Propam Jangan sampai ada satu orang anggotanya Yang melakukan pelanggaran Sebagaimana oknum polisi yang sempat viral di media sosial Sebab Anggota Propam harus menjadi teladan Bagi personil Cross Bayangkara lainnya Bagaimana kita menindak dan menegakkan disiplin ke dalam Kalau anggota Propam ini tidak berdisiplin Lebih dahulu Kita harus jadi contoh Jadi kalau divisi Propam ini tidak terkenal Mungkin Karena kami melakukan penenggakan hukum internal Dan tidak terekspos Demikian sekelas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!